Oke, kita lanjutkan sekarang untuk menggabungkan antara dua kriteria, misalnya kita ingin menggabungkan dengan satu titik pelanggan dan pendapatan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah menggabungkan, apabila kita mau menggabungkan range, dua-duanya harus range, kalau kita menggabungkan kriteria, dua-duanya kriteria. Oke, kita buat yang pertama, kita bikin alternatif dulu, kita bikin yang individual dulu ya, yang gak cinta. Next, kita buat yang ini, dilihatkan, oke, next, warna yang kita lakukan, oke, cover training, Kita create satu lagi, yang tadi warna, yang kita pihak dengan bentuk, oke, seperti ini, next, setelah ini dia, practice, kita pendapatkan setelah ini, bikin pelanggan, oke, setelah ini aku, ya, nah, kita ini sekarang menggabungkan dua ini, menjadi satu. Ini adalah, yang warna itu kita taruh paling atas, yang warna itu adalah pendapatan, baik, kita taruh atas, lalu yang pendapatan ini udah taruh di atas, yang pelanggan di bawahnya, kita modifikan yang warna, Oke, dan pendapatan, kita pilih style, kita pilih color, oke, tidak cukup, ini udah harus dicempa, ini pun dicempa, ya, seperti ini sudah jadi, jadi kalau begini, artinya kita sudah bisa dapat info yang sangat informatif, antara sumber pelanggan, dengan pendapatan, gimana artinya yang kata ini, ya, kita setelah ini, artinya pelanggan di atas 250, dengan, tapi dengan dosenya yang kecil, seperti ini, seperti ini, nah, ini perlu kita kastikan, pelanggan ini sebabnya, kembaliannya hanya sedikit, kita bisa menganalisa, yang juga, dan sebaliknya, pelanggan ini sedikit, bulat, tapi dengan langsung tinggi, bulat, 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 yang ingin, seperti ini, seperti ini, jadi harus kita perhatikan pelanggannya, ini juga, dia beli dalam jumlah besar, berarti ada pelanggan yang sangat, perlu kita perhatikan, oke, selanjutnya dari saya, terima kasih.